Pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di sebagian wilayah Kalimantan Barat berdampak kepada dunia pendidikan. Sejak hari Selasa hingga hari Rabu, proses belajar mengajar dari paut hingga sekolah dasar di kota Pontianak untuk sementara diliburkan. Makin pekatnya kabut asap di kota Pontianak sebagai akibat dampak kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat berdampak besar bagi dunia pendidikan. Melalui surat edarannya, wali kota Pontianak terpaksa meliburkan paut dan sekolah dasar. Sejak hari Selasa hingga hari Rabu dan akan kembali masuk sekolah tanggal 15 atau hari Kamis. Menurut pelaksana tugas kepala disdikbud kota Pontianak, Sahdan Lajis mengatakan, melihat kondisi udara kota Pontianak yang sudah tidak sehat tentu akan berpengaruh kepada tingkat kesehatan anak-anak, terutama paut, TK, dan sekolah dasar, sehingga proses belajar mengajar sementara dihentikan. Dengan instruksi pak wali kota tadi malam, melalui telepon dengan saya, artinya sekolah diliburkan karena memang melihat kondisi kabut ini sangat membahayakan, maka diliburkan mulai hari ini, tanggal 13 ini, sampai dengan tanggal 15 hari Rabu. Kamis masuk kembali, khususnya mulai dari paut, TK, SD. Sedangkan SMP belajar seperti biasa cuma masuknya saja jam 9. Kamis belum masuk? Kamis baru masuk. Terus nanti kalau misalnya asap ini masih hari Kamis, apakah diperpanjang dari anak itu gimana? Saya pun belum tahu nih, karena semalam cuma dapat SMS, seolah-olah hari Kamis belum masuk. Tidak ada nih pak, saya jaga anak lah nih, kalau datang saya sepuluh balik. Berarti ada beberapa orang yang tidak tahu? Karena mereka kan tidak diumumkan kemarin hari Senin. Semua pihak berharap kota Pontianak segera diguyur hujan, sehingga proses belajar-mengajar bisa dilanjutkan kembali. Dari Pontianak, Barlian Pasore, AINews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.